Bisa Pak, karena sudah tersedia kelas-kelas jabatan yang ada, bisakah kita langsung saja, pemerintah daerah ini langsung saja mengikuti kelas-kelas jabatan yang sudah ditetapkan dulu. Misalnya seorang analis yang tersebut, terus seorang malas di grade 8 atau 9, artisitor di atasnya. Jadi supaya ancam APK selesai evaluasi jabatan yang hasil akhirnya adalah kelas jabatan ini sudah bisa digunakan untuk TPP. Karena kawan-kawan semua di sini, saya lihat sih pada akhirnya akan menanti-nanti hal itu untuk tujuan tambahan penghasilannya tadi, yang sebagai pegawai Bapak sampaikan. Mungkin demikian Bapak, kami coba terima kasih dan kami mohon maaf, saya memang maaf jika dalam penyampaian dan pertanyaan saya, ada hal-hal yang berbeda. Terima kasih, selamat pagi. Ada yang mau menambah lagi? Supaya tiga orang, silahkan. Atau cukup dua orang, empat nanti, satu berpikir dulu. Pertama, saya senang sekali ya, senang sekali karena berarti beberapa pesan tentang sistem merit yang tadi saya sampaikan dengan sedikit memainkan emosi Bapak-Ibu sekalian. Jika sampai juga ya, jadi yang tadi ditanyakan dan disebut oleh Bu Sindai ya, teman becara kita, kemudian Pak Eben ya, 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 Pak Eben ya. Itu memang, sesuai dengan tugas dan fungsinya, betul itu Pak pertama itu ya, Pak pertama. Jadi, biasannya kami, dalam tanda implik, Pak pertama itu ada di unit yang merosal organisasi. Kemudian, dia pasti menyambung dengan Pak kedua, yaitu unit yang meminis untuk proses seleksi sanıyorum. Jadi memang selalu, baik di organisasi pusat maupun di pemerintah daerah, itu pasti organisasi, kemudian langsung ke SDM, kegawainya. Seperti itu kira-kira proses kerjanya. Jadi kalau tadi antara P1 dan P2, P1 dan P2 itu memang keras. Nah, saya mungkin satu persatu ini saya berikan tanggapan. Yang pertama, Bu Sindai, itu memang target kita. Jadi kami direkomendasikan masalah kompetensi, kualifikasi, kemudian pertimbangan integritas dan moralitas, itu menjadi biasa untuk perolatan SDM, termasuk promosi dan sebagainya. Makanya kami sampaikan itu jadi tagline, jadi kata kunci kami sampai dengan 2019. Ya, nanti doakan juga mudah-mudahan kami di pusat, ini bisa memberikan panduan kebijakan yang nanti buat Bapak-Ibu di daerah ini lebih pasti dalam melangkah. Boleh saya sampaikan ini, silahkan di informasikan juga dengan teman-teman dari KSM dan dari BKM. Ini misalnya, saya mendapatkan beberapa kabar terbaru ya, terupdate, tentang bagaimana menyiapkan, yang kedua ini agak menarik ya, agar, tadi Bu Sindai menarikkan, ini para PPK, atau calon PPK, itu juga mendapatkan impact dari pengetahuan. Jadi sekarang KSM, Bu, ini sudah cukup sukses berjalan, itu KSM itu bekerjasamanya dengan gubernur. Kerjasama dengan gubernur, kemudian mengundang para bupati wali kota di provinsi bersangkutan. Dan kemudian dari KSM, BKN, dan dalam dapat kesempatan dengan kami juga dari MEPAN, itu memberikan, ya bintek lah. Memberikan wawasan tentang bagaimana birokrasi ini dikelola secara sehat. Dan di beberapa provinsi ini sudah sukses, jadi paling tidak para daerah ini punya wawasan. Oh, seperti itu, ya. Tadi sampai paling serta anda bahwa kepala daerah itu adalah PPK, dan sekda itu adalah pejabat yang terwenang. Jadi di undang-undang KSM dan ke-11, memang buah topak utamanya itu PPK dan PJB. PPK dan PJB. Itu menarikkan wawasan. Sehingga mudah-mudahan kita lihat seperti itu, pada saat nanti menutuskan, kan PPK itu kewenangan itu simpel, ya tiga kewenanganannya. Pertama itu mengangkat, memindahkan, keperhentikan. Tapi kalau Bapak Ibu baca di undang-undang KSM, maupun ke-11, sebenarnya PPK ini, ketika melakukan atau melaksanakan video kewenangan itu, itu pasti harus berbasis pada data dan informasi. Nah, jadi, kami dalam hal ini memang mengajak kita semuanya, tapi dimotorin oleh, kalau bisnis sekarang, untuk Sindai dan kawan-kawan, kemasukan juga dari biologianisasi, atau unit yang menangani organisasi. Ini memberikan support data yang lengkap. Support data yang berbicara. Jangan-jangan ini di berbicara berbicara, karena PPK itu tidak juga diberikan support data yang lengkap. Sehingga nanti keputusannya, kalau ini keputusan politik itu kan, pada hari ini bilang A, biasanya bilang B. Itu kan biologis yang kuat, itu memandu. Memandu supaya keputusan-keputusan. Dalam SDP PPK, itu dia berbasis data yang terbaik. Jadi, ini mudah-mudahan menjadi ini, adunya. Kan kalau mengharapkan perfect, langsung, sempurna itu susah. Tapi paling tidak menuju kepada penghubungan anak-anak. Nah, kemudian Pak Pepen, ya Pak Pepen, Pak Sekretaris Menterja. Ya, bersyukur Pak, kalau membebicaraan diri tadi, terasa terlindungi. Karena memang undang-undang ASN itu mempunyai penghubungan. Salah satu contoh. Dalam undang-undang ASN itu disebutkan, jabatan atau jabatan cimpinan tinggi, tidak boleh diganti sebelum 2 tahun. Jadi, tak terat dalam indah-undang ASN itu. Kecuali yang bersangkutan itu, sudah pasti kalau mau anggap penerbangan, sudah pasti. Kecuali yang bersangkutan tidak menghubungkan kinerja yang tertutup. Itu sebabnya nanti dalam akuntabilitas. Nanti di kata-kata itu, Pak Pepen bisa membaca. Setiap jabatan, bukan hanya untuk kimpinan tinggi. Baik itu jabatan kimpinan tinggi, jabatan komunistasi. Maksudnya, S3, S4 dan S4. Maksudnya, jabatan funksional. Itu nanti ada pasal-pasal yang berbicara tentang akuntabilitas. Akuntabilitas seorang kimpinan tinggi pertama maksa. Saya mungkin tidak menerima kasih, ya. Tapi, Pak Pepen, saya harap dapat membaca. Karena ini, Pak Pepen 11 kan juga berbicara sekali. Jadi, dia tahu akuntabilitasnya apa. Karena kalau JPP, sepertinya JPP 11, ataupun dengan ASN, itu kata-kata punya jika. Kata-kata itu, keloporan. Jadi, kalau di JPP tidak pernah kelopor apapun, itu berarti dipertanyakan. Yang kedua, kerjasama. Jadi, seorang JPP itu harus tampak. Networking-nya, jaringannya, kerjasamanya. Sebenarnya, panggung sangat juga. Jadi, itu sudah mungkin. Dan kalau misalnya ada selatan penyakit, pegawai, pelanggan yang tidak sesuai dengan sistem jadik. Memang dari kota-kota yang diberikan. Tahu-tahu yang diberikan. Tahu-tahu yang diberikan. Jadi, dengan kerjaan dan sepasaan. Karena di bidang naga itu, dito-tahu yang profesional, kumpulan sesuai hati itu. Tapi suka dengan susah pasal. Jadi, gimana-gimana. Masalahnya harus lalu, suatu. Ini pasti. Itu disebutkan untuk kalian Penglindungan itu karena dilakukan secara Relaterlog Tapi memang dikacaukan Kalau seorang pekerjaan-pekerja Mereka diberikan waktu 1 bulan Untuk memperbaiki kinerjanya Jadi mungkin ekspor ini Bisa jadi PPK itu gak tahu Tiba-tiba ganti-ganti Itu sebetulnya karena saya kasih nampilkan Bagaimana penglindungannya Kalau itu tidak ditemui Dibatulkan oleh PPK Nah yang ketiga Kalau misalnya Setelah diberikan waktu 1 bulan Tidak bisa memperbaiki kinerjanya Maka dia bisa dipindahkan Atau diperlukan Diburukan Diburukan Sekarang kalau misalnya pekerjaan-nya Kalau misalnya itu harus dilakukan Memang di dalam Di sini mungkin Bapak Ibu ada yang dari Serda yang mempunyai hukum Itu memang kalau kata-kata di dalam perundangan Ada kata-kata wajib Ada kata-kata harus Membira keringnya Mesti, harus, wajib Kalau wajib Kalau tidak dilakukan Itu ada saksi Secara umum Kalau misalnya Itu tidak dilakukan Maka disebutlah Bahwa yang berusaha kurang itu Melanggar sistem air Di dalam dalam-dalam ASN Siapa yang didigat Siapa yang dibutuhkan jaga Supaya sistem air itu ditingkatkan Itu adalah komputer ASN Komisaris ASN Jadi Biasanya kalau kejadian seperti itu Itu memang ada lipos Masalah masalahnya adalah Kalau yang melanggar itu Adalah atasan Kepada atasan langsung Tapi itu yang langsung paling tinggi Jadi langsung Mereka berkimpinan 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 Saya mungkin tidak bisa Mereka berkimpinan Sebabnya Sebabnya Ada masalah Mereka berkimpinan Saya bisa Mereka berkimpinan Jadi Mereka berkimpinan Jadi seb знаем Jadi Biza 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.